Arlis, pria berusia 25 tahun ini, selasa siang digelandang ke Mapolsek, Tasamarinda. Arlis ditangkap usai menerobos rumah warga Jalan Dirgantara II, Pelita, Samarinda Ilir. Sebelum tertangkap, Arlis sempat mengancam pemilik rumah menggunakan senjata tajam. Agus, pemilik rumah, menyatakan, ia terbangun saat mendengar suara mencurigakan dari dapur. Agus kaget saat melihat Arlis sudah berdiri di dapur sembari mengancam Agus menggunakan pisau. Tak mau kalah, Agus pun bergerak cepat mengambil badiknya. Arlis kabur melalui atap rumah hingga menyebabkan atap rumah rusak. Arlis tertangkap setelah terjatuh dari atap. Dia jebol, kirain apa? Langsung lari ke depan. Ke depan bawa pisau, langsung diancamin aku. Oh, diam. Eh aku bingung. Eh langsung aku ambil juga. Badik kan? Iya. Aku langsung berdiri aku. Lari dia. Lari dia. Lari ke atap sini? Iya. Nah, dari aku ambil kayu, aku teriak di sini, wadih, jebol pilihan aku. Seng. Lari ke sana. Diancam-diancam semua. Sengnya orang. Sengnya orang. Diancam-diancam berarti? Iya. Habis itu tetap nyorang, diancam balik. Bapak kenal dengan orang itu, Pak? Nggak kenal. Nggak kenal. Tiba-tiba sudah ada dalam rumah? Iya. Sekitar jam berapa tadi, Pak? Baru aja. Baru aja ya. Ada yang sempat diambil, Pak? Nggak, nggak ada yang ambil. Cuma kan baru langsung bawa badik. Setibanya di Polsekta, Arlis digiring ke dalam Saltahanan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ada yang ada. Ada yang. selamat menikmati